Sidang terkait kasus dugaan kekerasan seksual pada Santriwati di Jombang, Jawa Timur, kembali dilanjutkan pada hari ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda sidang ke-10 kali ini menghadirkan 5 saksi dari Jaksa Penuntut Umum, hingga saat ini total ada sebanyak 11 saksi yang telah dihadirkan pada sidang kasus dugaan kekerasan seksual pada Santriwati di Jombang. Informasi selengkapnya terkait persidangan kasus kejahatan seksual terhadap Santriwati di Jombang, Jawa Timur dengan tersangka Mohamad Subehi Azalsani atau Behi. Kita akan tanyakan langsung dengan Jurnalis Kompas TV, Devia Irmar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Via, bagaimana jalannya sidang hari ini dan sebelum-sebelumnya? Ini terdakwa tidak dihadirkan secara langsung, bagaimana dengan sidang kali ini? Ya baik, selamat siang Woro dan juga saudara. Pada persidangan kali ini terkait tentang kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Santriwati di Jombang, terdakwa Mohamad Subehi Azalsani alias Behi dihadirkan secara langsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Sebenarnya kehadiran langsung terdakwa Behi di Ruang Sidang tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, namun juga di beberapa sidang sebelumnya sejak sidang ke-5 digelar, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2022. Hingga saat ini. Dan tadi persidangan dimulai sedikit terlambat dari jadwal sebelumnya, yaitu sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun baru dimulai ketika terdakwa Behi mulai masuki ruang sidang, yaitu sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Agendanya apa? Masih sama dengan agenda beberapa sidang sebelumnya, yaitu meminta keterangan dari saksi yang akan dihadirkan juga pada persidangan kali ini. Karena memang total saksi untuk kasus dugaan kerasan seksual terhadap santriwati ini, totalnya secara keseluruhan yaitu ada sekitar 40 saksi, baik itu saksi korban maupun juga saksi ahli. Dan tadi dari kuasa hukum terdakwa Behi, IGD Suardika menyebutkan bahwa pada agenda sidang kali ini rencananya akan dihadirkan sebanyak 5 orang saksi dan hingga saat ini persidangan juga masih terus berlangsung. Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Tengku Firdaus yang juga merupakan jaksa penuntut umum, bahwa benar pada persidangan kali ini akan dihadirkan sebanyak 5 orang saksi dan kelima orang tersebut sudah diambil sumpahnya pada hari minggu kemarin. Lalu kemudian juga kalau kita berbicara tentang sidang pada hari ini yang akhirnya kembali digelar karena memang sebelumnya, Waro dan juga Saudara, sidang terkait tentang kasus ini sempat ditunda sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 dan juga 29 Agustus 2022. Ditundanya persidangan terhadap kasus ini dikarenakan salah satu anggota dari hakim yang menangani kasus ini harus cuti sehingga harus ditunda dan baru kemudian digelar lagi pada hari ini. Kemudian juga terkait tentang agenda selanjutnya juga masih terus akan dilakukan atau dimintai keterangan dari para saksi hingga nanti kemudian juga para saksi ahli juga rencananya akan dihadirkan. Tadi juga dari kuasa hukum terdakwa baiknya menyebutkan bahwa dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga telah melayangkan surat permohonan untuk bisa hadir secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana proses persidangan dari kasus dugaan kerasan seksual terhadap Santriwati di Jombang ini dan hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh Tengku Firdaus yang juga merupakan jaksa penuntut umum. Namun keputusan apakah diperbolehkan atau tidaknya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak hadir secara langsung untuk melihat bagaimana proses persidangan ini nanti keputusan tersebut akan berada di tangan hakim dan hingga saat ini dari Majelis Hakim juga belum memutuskan apakah diperbolehkan atau tidak. Kita akan menunggu bagaimana nanti jalannya sidang dan selanjutnya terima kasih via Irmar dari sidang kasus dugaan kekerasan seksual pada Santriwati di Jombang, Jawa Timur.